Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my student, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine too Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi keliling lingkaran Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini Keliling lingkaran adalah panjang garis lengkung yang membentuk lingkaran Perhatikan gambar berikut ini Lingkaran pada gambar tersebut, apabila kita lilitip pita merah kemudian pita kita rentangkan dan kita ukur maka panjang pita sama dengan keliling lingkaran Ayo mengamati Anak-anak, mari kita amati 4 buah lingkaran di samping Lingkaran A mempunyai diameter 7 cm Lingkaran B diameter 10 cm Sedangkan lingkaran C diameternya 14 cm Dan lingkaran D diameternya 20 cm Ukurlah keliling lingkaran dengan menggunakan benang Kemudian, ukurlah benang tersebut dengan penggaris Setelah itu, catat hasil pengukuran kalian pada tabel seperti di bawah ini Dan lengkapilah Anak-anak, dari hasil pengukuran keempat lingkaran tersebut Diperoleh lingkaran A diameter 7 cm Kelilingnya 22 cm Perbandingan keliling dan diameter 22 per 7 Lingkaran B diameter 10 cm Kelilingnya 21,4 cm Perbandingan keliling dan diameter 3,14 Lingkaran C diameter 14 cm Kelilingnya 44 cm Perbandingan keliling dan diameternya 22 per 7 Lingkaran D diameter 20 cm Kelilingnya 62,8 cm Perbandingan keliling dan diameternya 3,14 Kesimpulan Dari pengamatan diperoleh nilai perbandingan dari keliling dan diameter Atau dapat kita tuliskan K per D Hasilnya selalu sama Yaitu 3,14 Atau 22 per 7 Yang selanjutnya disebut dengan P Dengan simbol yang seperti itu ya, anak-anak Sehingga dapat kita tuliskan P sama dengan keliling lingkaran per diameter Dari persamaan ini Maka dapat kita simpulkan Keliling lingkaran sama dengan P kali D Dengan nilai P sama dengan 3,14 Atau 22 per 7 Untuk lebih jelasnya Bagaimana cara menyelesaikan soal Tentang keliling lingkaran Mari kita simak Contoh soal keliling lingkaran berikut ini Perhatikan contoh pertama Diketahui sebuah lingkaran yang berdiameter 28 cm Tentukan keliling lingkaran tersebut Perhatikan cara penyelesaiannya Pertama kita tulis dulu Apa yang diketahui D 28 cm Dan P yang kita gunakan Adalah 22 per 7 Karena diameternya adalah Bilangan kelipatan 7 Kemudian kita tuliskan Rumus dari keliling Yaitu K sama dengan P kali D Sehingga K sama dengan 22 per 7 Kali 28 Sama dengan 88 cm Sehingga Keliling lingkaran tersebut Adalah 88 cm Contoh 2 Sebuah lingkaran memiliki Jari-jari 5 cm Tentukan keliling lingkaran tersebut Perhatikan penyelesaiannya Pertama-tama kita tulis dulu Apa yang diketahui Di situ dituliskan Jari-jari 5 cm Berarti radius R sama dengan 5 cm Jika R-nya 5 cm Maka bisa kita ketahui Diameternya Atau D Sama dengan 10 cm Kemudian P yang kita gunakan Yaitu 3,14 Atau bisa kita tuliskan 314 per 100 Mengapa memakai P 3,14 Karena Karena diameternya Bukan kelipatan 7 Kemudian Kita tuliskan Rumus dari Keliling lingkaran K Sama dengan Pi Kali D Kemudian Kita masukkan K Sama dengan 314 Per 100 Kali 10 Sama dengan 31,4 cm Sehingga Keliling lingkaran tersebut Adalah 31,4 cm Perhatikan Contoh 3 Tentukan Keliling Dari Bangun Berikut ini Perhatikan Gambar berikut ini Gambar tersebut Gambar setengah lingkaran Untuk menghitung Kelilingnya Maka Kita harus Menghitung Panjang lengkung Setengah lingkaran Ditambah dengan Diameternya Perhatikan Penyelesaiannya Pertama Kita tulis dulu Yang diketahui R Sama dengan 28 m Sehingga D Sama dengan 2 x 28 Yaitu 56 m Sehingga Kita menggunakan P Sama dengan 22 Per 7 Karena D Kelipatan Dari 7 Kemudian Keliling Sama dengan Setengah Kali Keliling Lingkaran Ditambah D Keliling Sama dengan Setengah Kali P Kali D Ditambah D Keliling Sama dengan Setengah Kali 22 Per 7 Kali 56 Ditambah 56 Keliling Sama dengan 88 Ditambah 56 Keliling Sama dengan 144 Meter Anak-anak Perhatikan Contoh 4 Seorang atlet Berlari Mengelilingi Lapangan Yang berbentuk Lingkaran Dengan Panjang Diameter Lapangan Tersebut 20 Meter Berapakah Panjang Lintasan Yang ditempu Atlet Tersebut Jika ia harus Berlari Sebanyak 5 Putaran Perhatikan Penyelesaian Berikut ini Pertama Kita tuliskan dulu Yang diketahui Yaitu Diameter Sama dengan 20 Meter Berapakah P yang kita Gunakan Ya Pintar Sekalian Anak-anak P yang kita Gunakan Adalah 3,14 Atau 314 Per 100 Karena Diameternya Bukan Kelipatan 7 Sehingga Dapat Kita Tuliskan Panjang Lintasan Yang ditempu Atlet Sama Dengan 5 Putaran Dapat Kita Tuliskan Panjang Lintasan Yang ditempu Atlet Sama Dengan 5 Kali Keliling Lingkaran Sama Dengan 5 Kali P Kali D Sama Dengan 5 Kali 314 Per 100 Kali 20 Sama Dengan 314 Meter Sehingga Dapat Kita Simpulkan Panjang Lintasan Yang ditempu Atlet Adalah 314 Meter Alhamdulillah Irobil Alamin Anak-anak Kita sudah Belajar Tentang Keliling Lingkaran Mudah-mudahan Anak-anak Bisa Mahami Semua Don't Forget To Pray On Tem Don't Forget To Read The Holy Quran Don't Forget To Obey Your Parents Don't Forget Study And Be Careful Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh